Walaumurib Dewatin, wassalatu wassalamuala asrafil ahliya wa mursalin wala alihi wassalamuala Oke, selamat malam nih teman-teman, masih semangat kan ya, masih pemateri pertama nih teman-teman Masih ada dua lagi nih abis ini Oke, disini saya akan cuma mau kita sharing aja tentang public speaker itu kayak gimana sih Nah, disini saya akan berbagilah sharing-sharing ke teman-teman Oke Ini profil saya tadi juga udah dikasih tau sama Kak Archive, nama saya Ririn Rianirahayu Teman-teman bisa panggil Ririn, saya lahir di Subang, lahiran tahun 2000 dan habis saya desain dan membaca Membacanya mungkin bisa random gitu kan ya Saya mahasiswa WIN, Syarif Vidayatubwa Jakarta, VH Presider Inspirasi Malam dan juga alumni MLC dari BC1 Nah, teman-teman bisa kelihatan kan ya Nah, teman-teman tau gak sih ini siapa? Ini kan ada tiga orang tokoh nih Mungkin sebelum kita lebih jauh nih Ngelik, ngedah lah gimana sih public speaking itu kayak gimana, public speaker itu harus gimana Nah, teman-teman harus tau dulu nih, kira-kira tokoh yang mau dijadikan public speaker itu seperti apa gitu loh gambarannya Teman-teman kenal gak nih sama tiga tokoh ini? Coba dong tulis di komentar Nih, siapa nih yang paling atas nih? Coba Katanya teman-teman mau Coba Irfan Hakim Oke, yang samping siapa nih? Ada yang kenal gak? Baik, diam semua nih Oke, lanjut nih yang bawah nih, siapa nih? Najwa Syihab Oke, bener banget jawaban teman-teman semuanya bener Nah, yang atas itu teman-teman ada Irfan Hakim Itu seorang MC gitu, persentas MC Nah, itu juga bagian dari public speaking Lalu di samping itu ada Teh Tisa Julianti Itu sebenarnya orangnya terkenal Tapi mungkin teman-teman kalau misalnya gak mendalami keadaan baru face over Teman-teman mungkin agak asing gitu suaranya Padahal kalau misalnya teman-teman lihat gitu Kayak pengisi suara Disney Nah, film-film Disney itu tuh kebanyakan itu dari beliau Pengisi suaranya Terus iklan-iklan itu tuh banyak banget Sampai saya tuh kayak hafal sendiri Oh, ini ternyata suaranya Kati Salo gitu Terus yang bawah itu ada Najwa Syihab Nah, ini udah familiar banget ya teman-teman ada di TV gitu Nah, jadi teman-teman Sebelum teman-teman masuk nih lebih jauh ke dunia public speaker gitu Teman-teman harus tahu nih tokoh-tokoh di public speaker sendiri Nanti teman-teman harus kayak mau figurkan gitu Yang mana? Boleh diimut dulu, Kak? Oke Nah, jadi teman-teman sebelum masuk ke dunia public speaking Teman-teman harus tahu dulu nih Tokoh-tokohnya seperti apa dan gimana sih Jejak-jejaknya sampai mencapai kesuksesan itu Ini juga nih Jadi seorang public speaker juga itu Kalau misalnya kataku ya Itu tuh adalah sebuah pilihan Nah, kenapa sih sebuah pilihan? Karena setiap manusia itu kayak udah punya Bekelnya loh Bekel buat public speaking Public speaking gitu Dari kita berbicara di depan umum Terus kita bisa belajar intonasi dengan jelas Dan masih banyak lainnya lah Jadi pertanyaannya gimana nih teman-teman Apakah mau mengembangkan itu lebih lanjut atau tidak gitu Oke, kita lanjut ke slide berikutnya Nah, tadi udah kita mengenal tokoh-tokoh Sekarang kita coba masuk lebih lanjut Apa sih yang dimaksud dengan public speaking gitu Di sini saya Saya akan berbicara di depan audiens secara langsung Dengan terstruktur untuk menyampaikan informasi Menghibur dan juga membujuk audiens gitu Jadi kalau misalnya saya sendiri juga nih Nyebutnya kalau public speaking itu Kayak apa ya Kayak seni berbicara gitu Karena kan kalau orang namanya berbicara Itu kan pasti punya gayanya masing-masing ya Kita nggak bisa samain gitu Antara gaya membicara A sama B Itu tuh ada masing-masing lah Kalau misalnya di ilmu komunikasi Itu tuh public speaking itu mungkin bisa disebut Sama retorika Nah, kalau udah nyebut retorika itu Kayak udah panjang banget gitu kan Karena public speaking di sini itu Bukan berbicara tentang Kita ngomong aja gitu Panjang, kali lebar gitu Tapi ada banyak lagi gitu Dalam-dalamnya harus digalih gitu Apa sih contohnya? Nah, itu contohnya mungkin nanti bisa didalemin ya Di kelas public speaking ya Jangan lupa daftar loh ya teman-teman Nah, itu contohnya itu kayak Ada kita belajar untuk mengolah intonasi Intonasi itu kayak tinggi rendah yang ada Terus juga Gimana sih mimik mukanya ketika berbicara itu ke audiens itu gimana gitu Jadi nggak mungkin kan kita berbicara tiba-tiba Eh, mukanya datar-datar aja gitu Nggak mungkin juga Nanti dikiranya apa Atau ya Terus juga dari gesture tubuhnya itu seperti apa Gerak tangannya seperti apa Nah, itu semua dipelajari dalam public speaking Jadi kita nggak bisa semuanya itu Ngomong rocot gitu Dari A sampai Z gitu tuh Masih sedikit banget lah Oke, lanjut Nah, disini Kelihatan ya teman-teman Tau tulisannya kecil-kecil nih Jadi, ini singkatnya aja ya Kenapa harus jadi public speaker gitu Nah, kalau menurutku itu Skill apapun itu tuh butuh pengulangan teman-teman Jadi, kalau misalnya teman-teman mau Mau jadi public speaker gitu Banyak yang bilang kerjaan gue ini enak Tinggal cuap-cuap Eh, muncul transferan Yakin Pada nggak tahu sih Gimana pusingnya pas lagi rekaman Gue ngomong ini baru Dibilang kurang menjual Gue bilang ini baru Terlalu jualan Terus gue harus bilang ini baru Gimana lagi Nah, disini Sebenernya gue ini voice teller Apa Raisa sih? Jadi, disini ada skill, profesi, sama kebutuhan Nah, yang pertama itu kita lihat nih Ternyata public speaking itu Banyak loh skill-skill yang harus dilatih Yang pertama itu dari penyampaian informasi Terus juga komunikasinya harus persuasi Nah, disini persuasi itu mungkin lebih ke arah ajakan gitu lah Jadi, menyampaikan informasi Mengajak juga ke orang lain Gimana sih informasi yang redipatnya gitu Terus juga ada mengolah suara Jadi, suara kita itu seperti apa gitu Yang mau disampaikan Karena kan, jujur nih Kadang audiens itu cepat bosen Misalnya, saya udah ngomong nih Cuma 5 menit aja tiba-tiba udah ada yang nguap Nah, itu tuh gimana sih cara ngolah suaranya Biar teman-teman itu nggak bosen gitu Terus, gimana cara mengelolong ekspresi gitu Nah, kemarin itu ada yang lucu sih Kalau misalnya saya lihat Ketika saya scroll Instagram ya Saya lihat yang saya bikin tertarik sama penyiar radio ya Saya lihat ada penyiar radio namanya Megita Ayu gitu Itu tuh ketika dia siaran Itu tuh bener-bener ekspresif banget gitu Padahal tau kan teman-teman Kalau misalnya penyiar radio itu ya Cuma suara doang gitu Bahkan mukanya aja nggak dilihatin Tapi se-expresif itu gitu Sampai ngikutin itunya lah Apa namanya Teks-teksnya Terus Yang berikutnya itu Ada gestur tubuh Nah, gestur tubuh ini Kayak berpengaruh banget sih teman-teman Setelah ekspresi tubuh ya Itu lebih ke arah Mengajak teman-teman Lebih meyakinkan lah Setelahnya Nah, ini suaranya Masih banyak lagi sih Skill-skill yang harus dilatih lah Di dalam web speaking Tapi ini Intinya tuh Seperti ini Nah, lalu Ada namanya Kebutuhan Nah Ada kebutuhan dan juga ada profesi Nah, teman-teman Sebenernya Fabric speaker itu sebenernya Luas banget ya Ruang lingkupnya Jadi nggak bisa dijadikan satu Top Nah, sebenernya profesinya itu banyak Misalnya ada trainer Trainer itu yang melatih Latih-pelatihan gitu Terus ada penyiar radio Ada presenter yang di TV Ada page over Atau daber gitu Lihat Watch over ini yang mengisi suara Terus ada guru gitu Nah, ternyata Profesi-profesi ini Ternyata butuh banget loh Public speaker gitu loh Jadi nggak bisa kita Tiba-tiba Eh, ngomong aja sih Ngeracos Aja gitu panjang lebar Nggak teman-teman Ternyata Punya Ada tekniknya sendiri-sendiri Makanya Selainnya nih Ririn tuh kayak Lebih dari sekedar Destinasi wisata Kenapa? Karena Dari ketiga gitu Nggak kal Di kelilingi pantai-pantai yang indah Misalnya gini Dari profesi ini ya Seorang penyiar Itu tuh nggak bisa disamain Dengan guru Kenapa? Karena public speaker-nya tuh beda gitu loh Kalau misalnya penyiar Lebih ke arah Meyakinkan dengan suaranya Gitu Informasinya itu Cepat gitu Kayak saat setat Lahir dari Saya belajar Danang Toba Itu langsung Cuma Ngomong beberapa menit Eh, beberapa menit Beberapa detik malah Nggak sampai menit Cuma satu menit Informasi itu Harus sampai Ke audiens Kalau misalnya di radio Nah Beda dengan guru Public speaker guru tuh beda Karena kalau misalnya guru itu Mungkin Di depan anak-anak Anak kecil Dari SD SMP SMA Itu bisa sampai Sejam Dua jam Nah itu tuh Paling sepertinya Lebih ke arah Bagaimana sih Kita mengayumi Anak-anak itu Jadi lebih ke arah Persuasif Ajak-ajakan Lalu menyampaikan Informasi Lahir dari Jadi Jadi profesi ini tuh Kayak gak banget Lebih spesifik Nah Jadi Teman-teman nih Mau jadi public speaker Itu yang seperti apa Itu tuh Harus difokuskan Lalu yang berikutnya Ini ada Namanya kebutuhan Nah Ini tuh Kayak menarik banget sih Teman-teman Aku baru Lihat juga nih Youtube Jadi Faktanya nih teman-teman Kalau misalnya Semakin tinggi Jabatan Atau gak profesi Kita gitu Itu tuh Semakin dibutuhkan Public speaking kita Tau kan Kalau misalnya CEO Beda sama karyawan Kalau CEO itu Mungkin lebih ke arah Mungkin meeting-meeting Menyampaikan presentasi gitu Yang pasti Pastinya Harus butuh banget kan Public speakingnya Kayak gimana Gitu Jadi itu tuh Kebutuhannya itu Terus juga Kalau teman-teman tahu nih Makin teman-teman Bisa gitu Public speaking Pasti Lebih bisa Mengembangkan Kehidupan sosial Gitu Jadi tau sendiri kan Kita juga kan Emang manusia Sosial Gitu kan Kemana-mana Yang ketemu orang Kemana-mana Yang pasti komunikasi Sama orang lain Dan bisa jadi Public speaking itu Mengantarkan kita gitu Ke jinjang Yang gak disangka-sangka Misalnya ya Mungkin kita kenalan nih Sama orang di kereta Tiba-tiba Tidak aja kenalan Ngobrol-ngobrol Gara-gara kita Public speakingnya Bagus gitu Mungkin bisa aja Nanti tawarin kerja Terus kesempatan-kesempatan Gitu Jadi teman-teman Kalau misalnya Berbicara dengan Public speaking itu Sebenarnya luas banget nih Ini teman-teman Harus pahamin Tiga ini nih Skillnya Yang mau dilatih Itu seperti apa Lalu profesinya nih Teman-teman harus fokus Public speaking itu Teman-teman mau jadi Seperti apa Mau jadi trainer kah Penyiar kah Wage over kah Atau guru kah Nah itu beda lagi Cara latihannya Terus kebutuhannya Nah Kebutuhan itu Lebih ke arah motivasi Kalau misalnya Sebenarnya itu bilang Oke Ini kita udah selesai kan Oke lanjut Dengan berikutnya Nah Ini Aku buat ini Kayak petak perjalanan gitu Jadi public speaking Nah Jadi Ibaratnya gini loh Kalau Petak public speaker itu Kan kayak Gimana ya Jadi public speaking itu Ternyata Susah banget loh Tapi gak susah banget gitu Kalau misalnya Kita Bisa Latihan Mau mencoba Itu pasti bisa kok Tapi ingat teman-teman Jangan bandingkan proses kita Sama prosesnya orang lain Itu pasti beda banget Nah Kita lihat nih disini Kelihatan kan ya petaknya ya Nah disini ada kapal Ada pulau Disini ada laut-laut lah Ada kompas Ada skala disini Ada Legenda Nonton tau kan nih Legenda kayak keterangan di petak Nah Lanjut nih Kita bedah nih Petaknya Yang pertama Nah disini Petak itu kayak Ibarat judul Yang tadi judul Nah Judul disini maksudnya apa Gitu Teman-teman harus Fokusin gitu Teman-teman disini Mau jadi public speaker Tapi public speaker itu Yang seperti apa Yang tadi dibilangkan Mau jadi trainer kah Guru kah Nah teman-teman harus Punya itu Terlebih dahulu Harus Tau lah Jadi coba kita taruh Judulnya dulu nih Di atas Oh ternyata Ririn mau jadi public speaker nih Faktirnya tentang apa Tentang trainer Melatih Melatih orang-orang Yang kedua itu Disini ada pulau Disini pulau itu Kayak ibarat itu Kayak tujuan kita Tujuan yang mau Dicapai lah Jadi tujuan konkret Kita tuh Apa sih Belajar ini Jadi apa Misalnya mau jadi trainer Oke Kita tulis tujuan kita Tentang mau jadi trainer Trainernya trainer apa Psikolog kah Atau komunikasi kah Politik kah Nah itu coba Dispesifikan lagi Karena Beda lagi tuh Antara psikolog Sama Sama politik Itu kan Pasti beda Gitu Jadi ini lebih Dispesifikan lagi Yang ketiga Ada kompas Nah kompas Apa sih Kompas tuh apa sih Gitu Kompas kan lebih ke arah Ini ya Petunjuk arah Jadi disini itu Public speaker itu Kayak Memetakan arah tujuannya Kita udah ketemu nih Kita misalnya Mau jadi Menjadi trainer Psikolog gitu Trainer yang dalam Bidang psikolog Berarti Cara memetakan Arah tujuannya itu Berarti Yang pasti Kita belajar tentang Public speaker Lalu Dan jangan lupa Konten-konten Tentang Psikolognya Gitu Kita petain nih Oh ternyata harus belajar Ini, ini, ini Nah itu dipain Teman-teman Karena kalau misalnya Kita salah Memetakan Itu tuh kita gak bakalan Sampai nih Ke arah dua ini tuh Ke arah pulau ini tuh Gak bakalan bisa Kita yang ada malah Muter-muter gitu Mengarungi lautan Gitu Terus yang keempat Nah ini Yang keempat ini Ada namanya Mungkin Kalau di peta namanya Legenda ya Tapi kalau misalnya Aku sendiri tuh Kayak nyebutnya itu Kayak Public figure gitu Jadi teman-teman Tadi kan udah Udah ada Peta arahan Tujuan Teman-teman harus Punya public figure Tokoh public speaker Contohnya lah Misalnya Kalau di trainer Psikolog Itu ada namanya Ada analisa Di dianing room Nah Itu kan salah satu Tokoh public speaker Nah teman-teman Harus tahu nih Belajar dari beliau Gimana sih cara dia ngomong Cara dia menyampaikan materi Nah itu tuh Harus Tahu lah Luntutnya Kayak gitu Jadi kalau misalnya Ada kesalahan-kesalahan Yang dibuat Oleh tokoh figure kita Kita jangan Ngelangin lagi gitu Jadi itu nomor empat Itu kayak Apa ya Apa namanya itu Warning gitu loh Jadi Kayak ada Misalnya disini kan Ada samudera Ada gunung Kayak ada tanda bahaya Mana nih Yang harus kita Lewatin yang mana Yang harus kita Kita Nggak lewatin yang mana Itu nomor empat Terus yang kelima Itu tuh Itu kan Ibaratin tuh Kayak kapal ya Kapal buat mengarungi Lautan Nah itu udah Kayak diri kita gitu Nah kita udah Sampai tahap sini Berarti Masa iya Nggak mau coba Masa kita Nggak mau berani Untuk memulai Untuk bicara gitu Jadi nomor lima itu Kayak ibarat Diri kita nih Kita udah punya peta nih Kita udah punya Tokoh figure Nah kita tinggal Mulai aja nih Dimana Caranya Mengetahkan Satu, dua, tiga Setelah itu Kedalam diri kita Lalu kita Berlayar gitu Ke Ke ruangan Ke ruangan Apa sih namanya tuh Ke alam bebas Akhirnya memulai Untuk belajar Publishing Lalu ada yang ke enam nih Yang terakhir Nah ke enam Apa sih disini ya Nggak kelihatan Nah yang ke enam Ini disini Maksudnya kayak Kalau misalnya di peta Itu ada namanya skala Skala itu kayak jarak Ntar itu ya Kayak jarak Kurang kayak Ya itu pokoknya Nah jadi jarak ini Maksudnya Kita dalam berproses Menjadi public speaking Public speaker gitu Teman-teman Harus Apa ya Tau lah titik mulainya Dimana gitu Titik mulai teman-teman Di A gitu Berbeda sama orang lain Yang di B Jadi teman-teman Nggak usah bandingin A sama B itu Hasilnya itu Pasti beda gitu Jadi teman-teman Disini yaudah Fokus aja Dari satu sampai enam Teman-teman harus fokus Tujuannya ada di pulau Ini loh Gitu Teman-teman harus tahu Titik starnya Teman-teman itu dimana sih Gitu Jadi titik star itu Teman-teman mulai Coba melangkah Untuk menjadikan Speaking gitu Mulai dari mana Mulai dari belajar Belajar ngomong Belajar untuk berani Gitu Jadi disini Skala itu Menentukan Nggak usah bandingin Teman-teman Sama prosesnya Orang lain Orang lain itu Punya fokusnya sendiri Teman-teman juga punya Gitu Yaudah Fokus aja Ke diri kita sendiri Oke Lanjut Disini Adalah Jadi Jadi Janganlah pernah menyerah Ketika kamu masih Mampu berusaha lagi Tidak ada kata Berakhir Sampai kamu berhenti Mencoba Jadi Jadi Public speaking itu Mungkin harus Banyak latihan sih Karena Sekedar ngomong aja Itu tuh Nggak cukup Teman-teman Teman-teman harus belajar Gimana cara Melatih ekspresi Intonasi teman-teman Biar didengerin Sama orang banyak Karena dengan Public speaking itu Teman-teman tuh Cuma dengan modal suara Dengan Yang adalah Dalam diri kita Itu bisa Menembus pikiran-pikiran Orang lain Gitu Nah disini Dari aku sendiri Mungkin ada tips Menyebut menjadi Public speaker Nah ini mungkin Sederhana banget ya Teman-teman Nanti teman-teman Kalau misalnya Mau latih lagi Public speaker itu Teman-teman mungkin Harus Ikut pelatihan Karena Gimana ya Prosesnya itu Panjang teman-teman Jadi nggak cukup Cuma sehari ini aja Itu tuh Kayak masih kurang banget Bahkan yang saya ikutin aja MLC B1 ini Itu tuh kayak masih kurang gitu Kurang gergen Nah Yang pertama Disini tuh ada 5 Tapi saya tekanin ini Di Pengah-pengah Berani mencoba Karena semua Kalau nggak berani mencoba Itu semuanya nih Teman-teman Nggak berani mencoba Untuk berlatih Nggak mencoba Untuk evaluasi Nggak mencoba Untuk perbaikan Dan nggak mencoba Buat persiapan Jadi paling intinya itu Kalau nggak disiapin itu ya Gimana mau ngomong Yang kedua adalah berlatih Nah Berlatih ini Kayak Apa ya Kalau misalnya nggak berlatih Kita mau gimana Gitu Nggak tahu Kesalahan Itu Berani mencoba Ini yang tadi Udah jelas juga kan Semua itu berawal Dari berani mencoba Kalau nggak berani mencoba Ya kita nggak tahu Gitu lah Hasilnya tuh Seperti apa Nah Setelah berani mencoba Kita Coba Buat evaluasi Semuanya Evaluasi dari persiapannya Gimana nih Ada yang kacau nggak sih Gimana nih latihannya Apakah ada yang salah Ada yang bener Atau gimana Jadi semuanya harus Dievaluasi lah Sama diri sendiri Kalau nggak sama diri sendiri Mungkin boleh juga nih Sama orang lain Tanya coba Kak ini gimana sih Saya ngomong nih Di depan umum Tapi hasilnya masih grogi Masih Acak-acakan gitu Coba gimana Coba dikoreksi Nah Habis keempat evaluasi Habis keempat evaluasi nih Teman-teman udah tahu kan Kesalahannya dimana aja Nah sekarang coba Untuk perbaikan Biar ke depannya itu Lebih baik lagi Gitu Oke Mungkin Sekian dari saya Mungkin cuma singkat aja Karena sebenarnya Teman-teman Public speaking itu Panjang banget Pembahasannya Gak cuma sampai sini aja Itu lebih Mendalam lagi Teman-teman bisa pelajarin Lebih spesifik lagi Tentang Franch over Double Rainer Itu tuh teman-teman Kalian Bisa digalih lagi Oke mungkin Terima kasih Dan selamat Berpetualang Buat jadi public speaker Ya Itu tadi teman-teman Sedikit ya Sedikit pengaparan materi Dari narasumber kita Kak Ririn Dan Narasumber kedua kita Nanti kita akan bercerita Apa nih Kita akan bercerita Tentang Bagaimana sih Ketika kita naik Di atas panggung Grogi Dan lain sebagainya Bagaimana cara mengatas itu Dan lain sebagainya Nah Untuk mengefisensikan waktu Saya berikan langsung Kesempatan Kepada narasumber kedua kita Kak Umu Kepadanya Saya persilahkan Sudah terlihat belum ya Seri screennya Sudah terlihat Oke Sudah Baik Terima kasih banyak Mas Archif yang sudah Memberikan waktunya kepada saya Jadi teman-teman Oh ya Aku buka dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Oke Jadi baik teman-teman Di sini Aku bakal sharing-sharing Sama teman-teman semuanya Tentang Ilmu Tentang Apa yang sudah aku dapat Dari kelas public speaking Menginspirasi oleh cerita Bates 1 Jadi Kita bakal Ngobrol bareng Terkait How to overcome nervousness Jadi gimana sih Cara kita Buat Mengatasi Grogi Atau Kegugupan Di atas panggung Nah Tapi Sebelumnya Teman-teman Aku mau Satukan mindset Dulu semuanya Teman-teman Jadi Tanamkan Di pikiran teman-teman Bahwa Everyone experience Nervousness At one time Or another Jadi Setiap orang itu Pasti pernah Mengalami yang namanya Kegugupan Jadi di sini teman-teman Gak usah khawatir Semuanya Karena di sini pun Aku sekarang Sedang nervous Di hadapan teman-teman Jadi Teman-teman Gak usah Minder Ataupun Gimana-gimana Kalau Aku masih nervous Banget Misalkan Ngomong di depan Umum Teman-teman Gak usah khawatir Oke Selanjutnya Oke Selanjutnya Aku mau kenalin diri Aku secara singkat dulu Perkenalkan Namaku Umu Arifah Biasa ada panggil umu Nah teman-teman Misalkan Mau Bercengkrama Lebih lanjut Dengan aku Teman-teman Bisa Follow IG-ku Di Arifah Underscore Zohri Nanti Bakal aku Follow back Ya teman-teman Nah Aku sekarang Merupakan Mahasiswa S1 Jurusan Fisika Di Universitas Airwanga Dan aku Merupakan Alumni Ini dari MLC Batch 1 Oke Nah Sebelum kita bahas Lebih lanjut Gimana sih caranya Kita mengatasi Yang namanya Gugup Kita harus ketahui dulu nih What is nervousness Apa sih itu Gugup itu Nah Gugup ini merupakan Perasaan canggung Atau Takut Berhadapan Dengan orang banyak Jadi misalkan Kayak Tiba-tiba Di pikiran teman-teman Waktu di Depan orang banyak Mau menyampaikan materi Atau Mau jadi moderator Tiba-tiba ada pikiran Ya ampun Orangnya nih Banyak banget Audiensnya tuh Melebih ekspektasi Banyak banget Sampai ratusan mungkin Gitu Terus Nanti kalau penontonnya Diam tuh Gimana ya Aku harus gimana ya Gitu Terus Misalkan teman-teman Di hadapan Guru Atau Orang yang tingkatnya Jauh lebih tinggi Dari teman-teman Terus tiba-tiba Teman-teman baru pikir Ih Level mereka itu Lebih jauh tinggi Dari aku Mereka lebih baik Dari aku Gimana ya Ini ya Gitu Terus misalkan Teman-teman Kurang persiapan Tiba-tiba kepikiran Aku belum siap materinya Aku belum siap Jadi moderator Aku harus gimana Gitu Terus Intinya Tiba-tiba Dalam pikiran teman-teman Itu muncul Muncul Pertanyaan Seperti itu Keluhan-keluhan Seperti itu Berarti Itu menandakan Bahwa teman-teman Terindikasi Penyakit yang namanya Nervous Oke Oh Slide-nya masih belum terganti Tadi ya Oke Nah Selanjutnya Seperti yang udah Aku bilang tadi Di awal Bahwa setiap orang Pasti Pernah mengalami Yang namanya Kegungupan Nah Namun Disini tuh Aku bakal bedain Jadi dua Yang pertama Ada professional speaker Yang kedua Ada beginner speaker Dimana Professional speaker ini Mereka mampu Memahami Cara mengatasi Gugup tersebut Sehingga Tidak tampak Dan dapat Mengendalikannya Namun Jika beginner speaker Atau Speaker yang Pemula Pembicara pemula Itu cenderung Belum mengerti Cara mengatasinya Sehingga mudah Terlihat oleh penonton Nah Ini teman-teman Yang perlu digarisbawahi Karena setiap orang itu Pasti pernah mengalami Kegungupan Jadi Disini Tanamkan di mindset Teman-teman Teman-teman itu Mau jadi speaker Yang seperti apa Mau jadi yang profesional Atau mau terus Menerus yang jadi Beginner Atau pemula Jadi Sebelum lanjut Ini Aku ulangi lagi Dalam mindset Teman-teman Ayo kita tanamkan Bahwa aku Mau jadi Professional speaker Oke Itu ya teman-teman Selanjutnya Sebentar Next Slide-nya udah ter Oke Sudah Ganti ya Slide-nya Nah Selanjutnya Kita akan Bahas Tentang Apa sih Penyebab Dari Nervous Apa sih Penyebab Dari teman-teman Ini merasa gugup Di atas panggung Yang pertama itu Yang paling Sering sekali Dialami oleh Para public speaker Yaitu Kurang persiapan Ini merupakan Apa ya Faktor utama ya Penyebab dari Grogi Jadi Misalkan teman-teman Disuruh mengisi acara Disuruh untuk Mengisi moderator Atau Atau apapun itu Yang teman-teman Mengharuskan berdiri Berbicara di depan umum Teman-teman itu Harus mempersiapkannya Dengan baik materinya Atau Teman-teman bisa Hanya sekedar Membuat catatan Notes Protep Yang teman-teman Persiapkan Intinya Hal-hal penting Apa yang Tidak boleh Terlupakan Saat teman-teman Menyampaikan materi Karena Saat teman-teman Menyadari Kalau Penampilan teman-teman Itu gak maksimal Itu pasti bakal Akan memicu Rasa takut Dan dampaknya Teman-teman Bakal ngerasa Grogi Keringat Dingin Tangannya Gemetaran Pegang Terlihat Gemetaran Sama penonton Nah Terus yang Penyebab yang kedua Kenapa kita bisa Grogi Itu pikiran Negatif Nah karena Kurang persiapan Juga Ini bisa menyebabkan Pikiran-pikiran Negatif Itu Muncul di kita Seperti Tadi yang udah Aku Bilang Kalau Tiba-tiba Di pikiran teman-teman Muncul Pikiran-pikiran Seperti Ih Gimana ya Nanti ya Pesertanya Banyak banget Aku Grogi banget Nah Itu berarti Teman-teman Sudah Nervous Jadi Pikiran Negatif Ini harus Teman-teman Buang Jauh-jauh Dan Tanankan Dalam diri Teman-teman Harus Percaya diri Dan Afirmasikan Bahwa Teman-teman itu Bisa Tanamkan Pikiran-pikiran Positif Dalam diri Teman-teman Intinya Sebelum Teman-teman Maju Di hadapan Orang-orang Teman-teman Harus Singkirkan Yang namanya Pikiran Negatif Itu Yang ketiga Terlalu Mencemaskan Penilaian Audiens Nah Ini tuh Sebenarnya Agak Fatal Juga ya Karena Biasanya Misalkan Kita sudah Persiapan Secara Maksimal Kita sudah Menyingkirkan Segala Pikiran Negatif Kita Tapi Pas Maju Maju Di panggung Kita Lihat Audiensnya Banyak Terus Mereka Antusias Jadi teman-teman Itu Terlalu Mencemaskan Gimana ya Misalkan Audiensnya Tidak puas Gimana Misalkan Audiensnya Tidak menerima Apa yang aku Sampaikan Nah Itu teman-teman Jangan Takut Sama sekali Untuk melakukan Kesalahan Di Depan Audiens Jangan khawatir Kalau audiens Itu Menolak Ide Atau Gagasan Yang Teman-teman Sampaikan Jadi Oh ini Jadi Aku jadi Ingat Salah Satu Ini Kepala Sekolah Di MLC Di MLC Itu pernah Bilang Pengertian Dari public Speaking Itu Salah satunya Itu Bersyukur Gimana sih Bersyukur Itu Jadi Dalam Kita Bersyukur Sabar Lupa Ada Sabar Bersyukur Dan Satu lagi Itu Apa ya Aku lupa Itu ada Tiga Nah Yang mau Aku High Disini Itu Prinsip Yang Sabar Jadi Dalam Kita Menyampaikan Ide Gagasan Kepada Audiens Kepada Penonton Itu Kita Butuh Yang namanya Kesabaran Jadi Teman-teman Tidak perlu khawatir Tentang Penilaian Dari Audiens Itu Pikiran-pikiran Itu Harus Teman-teman Hilangkan Karena Pasti Nanti Akan Menimbulkan Pikiran-pikiran Negatif Jadi Persiapan Yang Sudah Teman-teman Lakukan Itu Bakal Jadi Gagal Semuanya Tidak Berarti Persiapan Itu Hanya Gara-gara Teman-teman Terlalu Mencapaskan Penilaian Audiens Teman-teman Cukup Cukup Fokus Fokus Pada Materi Yang Teman-teman Bawakan Pada Apa Yang Akan Teman-teman Sampaikan Jangan Jangan Hiraukan Intinya Teman-teman Tidak usah Jangan khawatir Akan Penilaian Orang Lain Terus Yang Nomor Empat Ini Ingin Yang Terbaik Sehingga Takut Salah Emang Tidak Salah Misalkan Kita Menginginkan Sesuatu Yang Terbaik Dari Dalam Diri Kita Apalagi Kita Mempersembahkan Sesuatu Ini Kepenonton Ke Orang Banyak Tapi Harus Teman-teman Ingat Bahwa Semua Orang Pasti Pernah Mengalami Yang Namanya Kegugupan Grogi Itu Sehingga Mungkin Bisa Kecletot Salah Kata Salah Sebut Gelar Atau Apapun Itu Teman-teman Bisa Atasi Dengan Minta Maaf Jadi Yang Perlu Aku Tekankan Disini Yang Grogi Atau Kegugupan Ini Bukanlah Sebuah Kesalahan Ya Teman-teman Tapi Melainkan Grogi Tersebut Merupakan Sebuah Proses Yang Bisa Membuat Teman-teman Menjadi Lebih Baik Lagi Itu Oke Next Let's Bentar Oke Sudah Terganti Next Slide Oke Nah Selanjutnya Aku Bakal Spill Ke Teman-teman Jurus Gitunya Gimana Caranya Untuk Mengatasi Kegugupan Nah Disini Aku Cuma Sebutkan Empat Aje Teman-teman Aku Nggak Sebutkan Semuanya Karena Masih Ada Lagi Masih Banyak Lagi Jurus Jurus Gitunya Yang bisa Teman-teman Lakukan Untuk Mengatasi Kegugupan Biar Nanti Nggak Kesekil Disini Semuanya Ya Teman-teman Jadi Yang Pertama Ini Mempersiapkan Diri Seperti Tadi Yang Sudah Aku Jelaskan Mempersiapkan Diri Ini Merupakan Hal Yang Wajib Bagi Teman-teman Jika Tidak Ingin Grogi Di Depan Umum Kecuali Teman-teman Sudah Menjadi Profesional Public Speaking Nah Karena Kita Sedang Berlatih Bukan Belajar Menjadi Profesional Public Speaker Makanya Kita Nggak Boleh Ngeskip Jurus Yang Satu Ini Jadi Teman-teman Harus Mempersiapkan Diri Teman-teman Teman-teman Harus Paham Topiknya Teman-teman Bisa Berlatih Di depan Cermin Teman-teman Bisa Record Hasil Suaranya Ini Suara Sudah Bagus Belum Temponya Sudah Pas Atau Belum Teman-teman Bisa Evaluasi Hal Tersebut Sebelum Tampil Di Depan Umum Nah Dengan Teman-teman Mempersiapkan Diri Secara Maksimal Ini Teman-teman Pasti Akan Lebih Percaya Diri Dan Nggak Akan Grogi Oke Yang Jurus Yang Selanjutnya Jangan Takut Keheningan Sesaat Jadi Misalkan Teman-teman Menyapa Atau Mengajukan Pertanyaan Ke audiens Tapi Ternyata Audiensnya Pasif Nggak Seperti Yang Kita Harapkan Itu Teman-teman Jangan Sama Sekali Jangan Hawatir Sama Sekali Karena Jangan Takut Karena Hal tersebut Itu Bukan Sesuatu Yang Besar Itu Hanya Masalah Kecil Yang Pasti Akan Tersalui Nanti Teman-teman Bisa Langsung Alihkan Ke Acara Selanjutnya Kayak Teman-teman Di 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 Acukan Sama Audiens Itu Bukan Berarti Acara Teman-teman Itu Gagal Gitu Jadi Itu Merupakan Suatu Langkah Proses Teman-teman Supaya Teman-teman Bisa Mengevaluasi Kenapa Ini Audiens Aku Tidak Mau Nanggapi Aku Itu Bisa Jadi Evaluasi Jadi Teman-teman Jangan Takut Sama Sekali Keheningan Sesaat Gara-gara Peserta Audiens Itu Pasif Nah Selanjutnya Yang ketiga Ini Mengatur Nafas Ini Merupakan Tips Yang Sering Sekali Dilakukan Oleh Seorang Public Speaker Kayak Kayaknya Misalkan Dia Hanya Melakukan Presentasi Di Kelas Itu Pasti Melakukan Hal Ini Karena Memang Sudah Terbukti Mengatur Nafas Ini Bisa Mengatasi Rasa Grogi Dan Ini Banyak Sekali Variasinya Teman-teman Dalam Atur Nafas Ini Nah Jika Teman-teman Ingin Belajar Lebih Lanjut Terkait Gimana Cara Mengatur Nafas Yang Benar Supaya Kita Bisa Enggak Grogi Lagi Teman-teman Bisa Ikuti Kelas Public Speaking MLC Batch 2 Karena Teman-teman Akan Mendapatkan Materi Coaching Tentang Hal ini Dan Masih Banyak Lagi Teman-teman Gak Hanya Tips Ini Oke Yang Terakhir Ini Tips Itu Hadapi Ketakutan Anda Ini Siapa Ada Yang Corot-corot Di Layar Zoom Oke Selanjut Aja Tips Yang Ke Empat Yang Terakhir Itu Hadapi Ketakutan Anda Ini Merupakan Tips Yang Paling Terakhir Yang Bisa Aku Sharingkan Ke Teman-teman Karena Jika Misalkan Teman-teman Sudah Persiapkan Diri Dengan Baik Sudah Menghilangkan Pikiran-pikiran Negatif Teman-teman Tapi Masih Ada Rasa Grogi Oke Stop Tarik Nafas Dulu Tenangkan Diri Dulu Lalu Teman-teman Berdiri Hadapi Ketakutan Teman-teman Sendiri Jadi Karena Teman-teman Mau Pura-pura Pingsan Mau Pura-pura Sakit Mau Mencoba Berubah Wujud pun Tidak Akan Bisa Misalkan Teman-teman Itu sudah Diamanahi Sudah Diberitahu Menyaman Oke Kita Next Selanjutnya Sebentar Oke Jadi Masih Banyak Lagi Jurus-jurus Yang Bisa Teman-teman Lakukan Untuk Mengatasi Grogi Berlebih Namun Tapi Aku Tidak Bakal Sharing Langsung Di sini Karena Waktunya Tidak Cukup Jadi Teman-teman Bisa Join Kelas Public Speaking Menginspirasi Cerita Bates 2 Kami Tunggu Kehadiran Teman-teman Jadi Ini Di sini Bisa Dilatih Untuk Materinya Ada Menjadi Public Speaker Teknik Dasar Public Speaking Gugup Gagap To be Cukup Cakap Presentasi Powerful Dan Nanti Di akhirnya Bakal Ada Praktik Evaluasi Setelah itu Kita Bakal Dapat Coaching Coaching Ini Itu Kayak Private Karena Tidak Semuanya Misalkan Di Kelas tersebut Ada 100 orang Jadi Nanti Bakal Ada Kelompok-kelompok Kecil Lagi Yang Teman-teman Itu Bakal Di situ Untuk Coaching Sama Mentor Kita Secara Private Kayak Ini Slide Terakhir Kayak Ini Aku Ada Satu Kata-kata Buat Teman-teman Mungkin Teman-teman Sudah Sering Dengar Kata-kata Ini If you Think you Can Do it You Can Jadi Aku Tegaskan Lagi Bahwa Hilangkan Semua Pikiran Negatif Teman-teman Teman-teman Harus Terbiasa Terbiasa Berpikiran Positif Jadi Misalkan Teman-teman Berpikir Bahwa Teman-teman Bisa You Can Kayak Gitu Teman-teman Sekian Presentasi Bukan Presentasi Sharing Dari Spel 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 Apasih Terbiasa Terbiasa Danau Toba Dan segala Daya Tariknya Menjadi Salah Satu Destinasi Wisata Yang Sangat Diminati Di Nusantara Nikmati Keindahan Alam Danau Toba Dan biarkan Energinya Membawamu Ketempat-tempat Yang tidak Pernah Kamu Bayangkan Sebelumnya Dengarkan Hatimu Lepaskan Inginmu Pergilah Kemana Alam Semesta Membawamu Inilah Danau Toba Dengan Keindahan Dan Keajaibannya Oke Teman-teman Lahir Dari Erupsi Danau Menyimpan Banyak Rahasia Jadi Gua Terhadapan Pertamanya Yang Lahir 2500 Tahun Lalu Membuat Danau Toba Menjadi Boleh Banget Nah Kebetulan Tadi Yang Isi Voice Offer Suara Itu Adalah Kak Zihilda Dan Beliau Adalah Coaching Coach Kita Yang Akan Mengajari Nanti Teman-teman Bagaimana Public Speaking Dan Lain Sebagainya Ya Mungkin Kita Masuk Ke Narasumber Ketiga Teman-teman Yang Pertama Eh Sorry Yang Pertama Nah Beliau Ini Akan Bercerita Tentang Gimana Caranya Membuat Storytelling Yang Baik Dan Presentasi Powerful Nah Nama Beliau Ini Sela Fahira Beliau Seperti Yang Saya Ceritakan Tadi Beliau Salah Satu Alumni Dari Batch 1 MLC Kepada Beliau Saya Persilahkan Silahkan Kak Bisa Bantu Share Screen Enggak Kak Ar White Flat Bisa Ya Coba Di Share Irma Tadi Udah Kirim PPT Oke Aman Si berbagi Oke Udah ya Mungkin Slideshow Aja Kak Irma Suara Saya Kedengaran Jelas Iya Terdengar Kak Jelas Jelas Oke Untuk Wajah Saya Apakah Terlihat Dengan Jelas Jelas Banget Kak Oke Jelas Banget Ya Sampai Ya Oke Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Oke Ya Teman-teman Sekalian Kalau Tadi Kak Ririn Berbicara Tentang Konsep Dasar Public Speaking Dan Juga Kalau Kak Umu Berbicara Tentang Bagaimana Cara Untuk Mengatasi Gugup Nah Nervous Dan Sebagainya Kalau Aku Ya Kalau Misalnya Di materi Kelas Baj Satu Itu Powerful Presentation Dan Storytelling Ini Merupakan Materi Yang Ketiga Dan Yang Kemarin Itu Dibawakan Oleh Kak Fawa Sendiri Nah Jadi Aku Untuk Yang Slideshow Presentation PPT Itu Agak Nyomtek Nyomtek Dari Kak Fawas Tapi Insyaallah Semoga Bermanfaat Dan Teman-teman Perhatikan Nanti Slideshow Ini Akan Full Dengan Bahasa Inggris Jadi Teman-teman Kalau Misalnya Teman-teman Tidak Mendengarkan Penjelasan Dari Saya Mungkin Teman-teman Bakal Bingung Apa Ini Artinya Oke Nah Boleh Selanjutnya Kak Yerma Next Oke Hello guys Ya udah Dua kali Eh Belum Yang Yang sebelumnya Kak Iya Hello guys Let me introduce myself Tadi kan udah Diperkenalkan ya Nama aku Saya Lafaira Katna Berasal dari Medan Dan juga Alumni Batch 1 Kelas Public Speaking By Menginspirasi Lewat Cerita Nah Jadi Aku ada Satu kalimat I love Public Speaking Because my ideas Will be stolen By others Just because I'm not Able to convey Them well Siapa yang tau artinya Baik Saya artikan langsung ya Aku cinta Public Speaking Karena Ideku akan Dicuri oleh Orang lain Ya By others Hanya karena Aku tidak bisa Menyampaikannya Dengan baik Oke Jadi itu Ngespill Salah satu Pentingnya Public Speaking Oke next Kak Irma Iya Jadi ada Batasan Ya kalau misalnya Kita presentasi itu Harus ada batasan Pembahasan Yang mau Dibahas ya Oke Yang pertama itu Ada Powerful Presentation Lalu yang kedua Powerful Slide Ya Slide aku ini Kira-kira Teman-teman Bisa Nyimpulin Temanya apa Boleh on mic Dari tadi Kok ada Peri-peri Princess-prinses Gitu ya Sok-sok cantik Gitu Oke ya Temanya Tema princess Gitu ya Lalu Yang ketiga Nanti akan Kita bahas Powerful Storytelling Dan juga Simulasi Jadi Teman-teman Harus Menyiapkan Menyiapkan Selembar Kertas Ya Kalau bisa Ada Dan tadi kan Sudah ada materi Nggak mungkin Nggak dicatat Gitu kan Dan juga Pulpen-nya Teman-teman Ya Jadi nanti Kita ada Simulasi Simulasinya Gimana Nantikan Sampai Akhir Ya Oke Next Kak Irma Oke Powerful presentation Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 Oke Ada 5 Inti dari Bagaimana Presentasi kita Menjadi powerful Yang pertama Teman-teman Itu kita harus Be confident Ya Artinya adalah Percaya diri Kayak aku tadi Mengatakan diri aku cantik Di awal Nah itu sebuah PD Tapi jangan Berlebihan ya Nanti Jatuhnya ujuk Gitu ya Oke Jadi ketika kita Mau presentasi Kita harus Percaya diri dulu Lalu yang kedua Connect with the audience Ya Jadi harus Terkoneksi Dengan audience Lalu yang ketiga Frame your story Jadi harus Kita batasi Apa yang mau kita Sampaikan Seperti itu Lalu rehearsal Itu Mohon maaf Kalau misalnya Nanti ada Pronunciation yang Gak Tepat Mohon maaf ya Karena saya Makannya makan sambal Gitu Jadi gak Kayak orang barat Jadi gak Sempurna banget Nih pronunciationnya Lalu rehearsal Itu adalah Latihan Lalu yang terakhir Plan The multimedia Ya Rencanakan Presentasi itu Dengan Yang seperti ini PowerPoint yang kita gunakan Yang Kak Umu gunakan Yang Kak Irin gunakan Tadi itu merupakan Sebuah perencanaan Multimedia Untuk menyampaikan Pesan kita Ya Atau Kita katakan Menyampaikan materi Yang mau kita bahas Oke next Kak Irma Iya How to look And sound confident Ya Jadi Bagaimana ya Cara terlihat Dan terdengar Percaya diri Gitu ya Nah Yang pertama To look confident Ya Untuk terlihat Confident Percaya diri Itu ada Tiga ya Ada tiga Oke Make eye contact Jadi harus ada Kontak Mata Kalau saya Sebagai seorang guru Di kelas Itu saya suka tuh Memperhatikan Ya Kalau bisa eye contact Sama murid-murid saya Ya Terlepas mereka akan Malu atau takut Dengan saya Itu Urusan belakang Dengan seperti itu Itu akan membangun Koneksi Nah Misalnya nih ya Teman-teman Kalau saya Melihat Oh ini Ada Kak Ririn Kak Arsif Saya melihat Nama-namanya Kak Asmi Misalnya gitu ya Kak Devi Nah itu Teman-teman Ngerasa gak sih Kalau saya Lihat kalian Kalau coba Bandingkan dengan Aku ngelihat Kamera aku nih Aku ngelihat Kamera aku Ngerasa gak Kalau lagi Dilihatin On mic dong Kayak ngomong Sendiri nih Berasa Kak Berasa Berasa ya Siapa tuh yang jawab Bang siapa Dari mana Dari Sulawesi Kak Passwordnya Oke Dari Sulawesi ya Merasa ya Kalau ini Dilihatin ya Tatap Mata Oke Aduh Udah lah Banyak lucunya Nanti Oke Jadi Ketika teman-teman Webinar seperti ini ya Teman-teman Pasti Pada Fokus ke Eh Ini Kak Arsif Ini ini Gitu kan Jarang sekali teman-teman Ngelihat kamera sendiri Gitu Bahkan teman-teman Aku pastiin mau Sedang video call Atau dengan Sedang webinar Pasti Ngeliatin muka sendiri Ya Aku percaya Dan yakin Pasti ngeliatin muka sendiri Oke Kenapa merasa Eh Cantik aku ganteng Gitu Jadi Dan juga Teman-teman Ketika misalnya Kita berpresentasi Secara langsung ya Teman-teman yang ada Pernah seminar proposal Atau seminar Atau seminar Ini ya Sindang meja hijau Gitu kan Nah Kalau bisa Lakukan eye contact Walaupun itu sedang Sedang berhadapan dengan penguji sendiri ya Serem Oke Jadi ya Untuk terlihat Percaya diri itu harus Percaya diri itu harus eye contact Teman-teman Lalu yang kedua Keep an open posture Gitu ya Yang artinya adalah Posture Kita harus tunjukin Kalau kita tuh Percaya diri Ya Gak mungkin Kalau misalnya kita Ngebungkuk Gitu kan Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dan Itu gak Nggak nunjukin Teman-teman itu semangat Dan percaya diri Akan apa yang mau Teman-teman sampaikan Gitu ya Jadi posture kita harus diatur Tegak Gitu ya Dan Kalau dispel semua disini Nanti teman-teman gak coaching Jadi Sekitar Singkat-singkat saja Iya Lalu yang ketiga Just get stir Aduh Susah kali namanya Dan Intinya ini Nomor tiga adalah Pakai gestur Ya Tadi aku gini-gini Gini-gini Dan gini-gini Dan Teman-teman Seorang public speaker itu Itu punya yang namanya Gestur yang tepat Ketika mau menyampaikan Apa Ini dan itu Gitu kan Itu harus ada gesturnya Dan itu akan Dispil oleh Mentor kita di coaching Nanti Jadi teman-teman harus ikut Jadi Jadi ini ya Jadi promo gitu Inilah tujuan kelas ini Diadakan Ya itu Oke Sekarang To sound Confident Terlihat Confident itu bagaimana Yang pertama Tadi di kolom komentar Banyak Yang sedang membicarakan Filler words Yang Gitu kan Itu biasa banget Teman-teman Biasa banget Kalau kita keluarkan Gitu kan Sangat Sangat biasa Kalau misalnya kita Nama saya Saya akan Menyampaikan Materi Kayak gitu ya Teman-teman Jangan Menyalahkan Teman-teman Teman kita yang sedang belajar Ya itu merupakan Tahap pembelajaran Teman-teman Kalau misalnya kita Ingin Ya ingin Mengurangi Ya filler words itu Coba Jangan keluarkan Jadi E-e-e itu Itu merupakan Pesan yang ingin kita sampaikan Tapi kita belum Belum bisa Ngomonginnya gitu Jadi Kita bisa Eliminate Ya filler words itu Agar bisa Terdengar Percaya diri itu Dengan Diam dulu sejenak Tapi jangan Dia menghaningkan Cipta ya itu Terlalu lama Ya lalu yang kedua Take time to Pause before Important message Gitu ya Jadi Ketika misalnya kita Mau menyampaikan Sesuatu Gitu kan Oke Misalnya kita Mau berbicara tentang Pentingnya pendidikan Gitu kan Jadi ketika kita Ingin Menyampaikan Pesan yang utama Yaitu tentang Pentingnya pendidikan Boleh kita Kasih Apa dulu ya Pendahuluan-pendahuluan Seperti itu ya Untuk Sampai kepada Important message-nya itu Jadi Orang-orang Yang mendengarkan kita Itu akan tertarik Seperti itu Lalu yang terakhir Carry your pace Jadi Variasi Intonasi Suara kita Ketika Saya ya Seorang guru Apalagi di les terakhir Masuknya Itu udah Dengan tuh Udah den Krui-krui Perutnya Kedengeran Atau juga Yang udah Ribut Sana-sini Gitu kan Saya akan Mengeraskan Intonasi Suara saya Gitu kan Secara tiba-tiba Mereka akan Memang Terkejut Ya Baik Anak-anak ibu Kayak gitu Nah itu Untuk Ini ya Untuk Mengalihkan perhatian Mereka Bahwa ini loh Ibunya lagi Mengomong Kayak gitu Nah tetapi Ada juga Ketika kita Mau Meminta Perhatian Para audiens Kita bisa Memlangkan Suara kita Teman-teman Ada yang Tahu bagaimana How to look And sound Confident Nah itu Mereka bakal Hah? Kayak gitu ya Hah? Kayak gitu Jadi Banyak Variasi Intonasi Suara Tapi harus Tepat Dan jelas Ya Oke Next Kak Irma Oke Connect with The audience Yang pertama Jadi ini Bagaimana Berkoneksi dengan Para audiens Seperti saya Berhadapan dengan Teman-teman semua Yang pertama Harus Kita ketahui Siapa audiens kita Ya Teman-teman Ada yang Kelahiran 80 Ada Coba on mic Gak ada Yang kelahiran 60 Gak ada Ada 90an gak Oke Jadi rata-rata Di sini teman-teman Kelahiran 90 Sampai 2000an ya Kalau saya Tidak salah ya Jadi Masih mudah Kayak gitu ya Jadi Ketika kita Mau menyampaikan Materi Misalnya kita Menjadi Pemateri Di depan Anak-anak Ya Tidak lantas Kita menyampaikan Tentang retorika Politik Itu mereka Gak bakal Ngerti Teman-teman Dan juga Bagaimana kita Mengatur Bahasa kita Gitu kan Mengatur Bahasa kita Kalau kita terlalu Baku Terlalu Bahasanya Terlalu tinggi Itu anak-anak Gak bakal Ini ya Gak bakal Ngerti Apa Atau paham Apa yang kita Sampaikan Kalau misalnya Kebalikannya Ketika kita Ingin berbicara Tentang Bagaimana Cara membuat Mainan Gitu kan Cara membuat Mainan Boneka Gitu kan Dan juga Misalnya Berbicara tentang Mainan Tapi Audiens kita itu Udah Ato-ato Misalnya kan Misalnya udah 60-an Gitu Ke akhiran 60-an Ke atas Gitu kan Itu bakal Mereka Apa sih Adik ini Gak pas Dan juga Bagaimana kita Mengatur Cara Berbicara Kita Bahasa Yang kita Gunakan Jadi kita Harus ketahui Audiens kita Itu siapa Audiens kita Itu Pisaran umur Berapa Jadi kita Bisa Mengatur Bagaimana kita Menyampaikan Pesan dari materi Kita Lalu yang kedua Get audience Involvement Jadi kita Harus Menyampaikan Ambil Perhatian Audiens Tadi Ketika Misalnya Saya tadi Mengatakan Diri saya Cantik Lalu Saya Minta Teman-teman Melihat Memperhatikan Ini ya PPT Saya semua Pada Bahasa Inggris Semua Lalu Tadi Intonasi Saya Naik Turun Naik Turun Lalu Saya Menanyakan Tadi Siapa Ini Berasal Dari Mana Nah Seperti itu Jadi Ambil Perhatian Audiens Agar Kita Mendapatkan Perhatian Mereka Dan Pesan Kita Sampai Lalu Try To Meet With The Members Oke Jadi Kita Harus Kita Pancing Atensi Terbaik Pada Audiens Kita Jadi Harus Interaksi Misalnya Oke Kita Mulai Interaksi Disini Kak Indah Sari Ritonga Dari Mana Kak Dari Medan Dari Medan Masya Allah Medan Dimananya Di Kabupaten Labuan Batu Kak Oh Masya Allah Teman saya Disitu Kak Tinggalnya Oke Kita Lompat Ke Kak Rumi Kak Rumi Dari mana Kak Rumi Dari Makassar Kak Dari Makassar Kayak kita Pernah Jumpa Tapi Kayak Gak Disini Gitu Mungkin Sama Kak Oke Kak Rumi Ini Merupakan Alnibase Satu Ya Teman-teman Saya Sudah Bergurau Saya Sudah Kenal Jadi Kakak Tadi Di Labuhan Labuhan Batuka Siapa Tadi Namanya Kak Indah Sari Gitu Kan Nah Jadi Ketika Saya Memancing Atensi Para Audiens Yang bertanya Eh Ini Dari Mana Kak Ini Dari Mana Atau Kita Menanyakan Tentang Materi Kita Gitu Apa Apa sih Pengertian Pendidikan Menurut Anda Nah Seperti Itu Jadi Kalau Bisa Punya Interaksi Antara Pemateri Atau Public Speaker Dengan Para Audiens Ketika Saya Tadi Mengatakan Oh Teman Saya Tinggal Di Sana Kak Di Labuhan Batu Jadi Kita Ngerasa Eh Audiens Kita Ngerasa Oh Oh Iya Gitu Oh Kayaknya Eh Dekat Ya Gitu Siapakah Namanya Nanti Kita Spill Di chat Pribadi Ya Oke Kita Lanjut Yang Terakhir Berusaha Untuk Menemui Para Audiens Apakah Kita Menemui Secara Satu-satu Jadi Disini Maksudnya Ketika Kemaren Di Materi Kak Fawas Itu Mengatakan Bahwa Misalnya Seorang Public Speaker Sebelum Menyampaikan Materi Gitu Kan Misalnya Di Seminar Seminar Gitu Kan Jadi Pasti Dia akan Berinteraksi Dengan Orang-orang Yang Berada Di Sofa Misalnya Para Pejabat Gitu Kan Nah Dan Lalu Ada Misalnya Peserta Jadi Sebelum Pemateri itu Tampil Kalau bisa Dia itu Kenal Kenal Salah Salah Satu Dari Audiens Itu Jadi Ketika Misalnya Oh iya Saya Sebenarnya Kenal Sama Bapak Ini Padahal Baru Kenalan Tadi Baru Kenalan Tadi Tapi Dia Mengatakan Bahwa Di forum Di forum Umum Dia Mengatakan Di depan Umum Dia Mengatakan Ini Bapak Bapak Doli Bapak Doli Ini kan Dari Labuhan Batu Saya Istri Saya Disana Disana Kampungnya Misalnya Kayak Gitu Jadi Kalau Bisa Untuk Yang Namanya Membangun Atensi Apa Ya Mendapatkan Perhatian Para Audiens Itu Kalau Bisa Kita Harus Kenal Udah Kenalan Dulu Di Belakang Pangguk Sebelum Materi Kita Sampaikan Jadi Ada Interaksi Jadi Audiens Itu Ngerasa Kok Kenal Kok Kenal Ya Kayak Gitu Oke Lanjut Kak Irma Oke Frame Your Story Gitu Ya Jadi Frame Itu Apa Ya Kalau Misalnya Foto Itu Bingkai Gitu Ya Bingkai Jadi Kalau Frame Your Story Itu Maksudnya Adalah Kita Batasi Ya Baik Kak Kita Batasi Apa Yang Mau Kita Sampaikan Seperti Itu Jadi Kita Harus Menyiapkan Materi Gitu Kan Jadi Kita Nggak Bisa Berbicara Dengan Baik Kecuali Kita Punya Persiapan Materi Sebelum Kita Sampaikan Materi Tersebut Jadi Materi Kita Itu Yang Pertama Tipsnya Teman-teman Harus Relevan Misalnya Kita Harus Mengisi Tentang Bagaimana Cara Menutup Auret Dengan Baik Keagamaan Atau Tentang Pentingnya Pendidikan Jangan Kita Lari Dari Tema Yang Diberikan Oleh Panitia Misalnya Seperti itu Jadi Harus Relevan Ketika Teman-teman Menyampaikan Makalah Itu Sesuai Dengan Judul Yang Ditugaskan Kepada Teman-teman Misalnya Seperti itu Lalu Original Nah Original Maksudnya Disini Adalah Teman-teman Harus Membuat Materi Itu Sendiri Jangan Sampai Misalnya PowerPoint Itu Disampaikan Oleh Panitia Jadi Ditampilkan Dan Itu Yang Harus Teman-teman Sampaikan Ya Teman-teman Gak tahu Itu Isinya Apa Lebih Baik Teman-teman Buat Sendiri Rancang Sendiri Planning Sendiri Apa Yang Mau Disampaikan Lalu Yang Ketiga Dampaknya Dampak Dari Apa Yang Teman-teman Sampaikan Itu Harus Kita Observasi Dulu Nah Seperti itu Lalu Selanjutnya Kak Irma Rehearsal Ya Latihan Nah Jadi Disini Ada Beberapa Baik Bahasa Inggris Yang Artinya Jadi Pertimbangkan Diri Kita Untuk Berlatih Di Depan Kaca Ya Depan Ya Depan Kaca Atau Teman-teman Bisa Melatih Presentasi Teman-teman Itu Di Depan Orang Tua Ya Kerabat Atau Teman Dekat Daripada Teman-teman Itu Sendiri Dan Juga Minta Pendapat Mereka Tanggapan Mereka Feedback Mereka Apa Kesalahannya Oh Kebanyakan Filler Words Oh Kayak Gak Sesuai Sama Materinya Oh Terlalu Terburu-buru Nah Seperti Itu Lanjut Oke Plan The Multimedia Jadi Harus Materinya Mau disampaikan Itu Harus Punya Multimedianya Kayak Gini Kan Ada PPT Jadi Kita Lompat Ke With Powerful Slide Selanjut Kak Irma Oke Yang Pertama Teman-teman Powerful Slide Itu Itu Harus Simple Yang pertama Simple Harus Sederhana Jangan terlalu Banyak Misalnya Animasi Jangan terlalu Banyak Dengan Penuh Kata-kata Misalnya Teman-teman Ada Ditugasin Untuk Bisa Membuat PPT Dari Skripsi Teman-teman Jadi Latar belakang Itu kan Ada Banyak Ya Udah Di Copy Paste Doang Dimasukkan Ke Satu Slide Itu Itu Tulisannya Hurufnya Kan Kecil-kecil Seperti Itu Jadi Harus Sederhana Lalu Juga Yang kedua Pilih Warna Dan Jenis font Yang bisa Dan gampang Untuk Dibaca Choose Readable Yang mudah Untuk dibaca Lalu Use Photograph Or Illustration Dan Kayak gini Tema Aku Tadi Ada Princess Ya Walaupun Princess Menakutkan Nah Kayak Gitu Jadi Agar Kesan Dari PowerPoint Kita Slide Kita Lebih Hidup Kayak Gitu Ya Dan Selanjutnya Don't Overload Your Presentation With Animasi Dan Kebanyakan Gambar Juga Bisa Kanan Kucing Ada Kucing Lagi Tengah Juga Ada Kucing Tulisannya Sikit Misalnya Seperti Itu Ya Oke Lalu Follow The Five 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 Rule Ya Jadi Five Five Rule Itu Maksudnya Adalah Dalam Misalnya Satu Baris Itu Jangan Sampai Lebih Dari Lima Kata Dan Juga Ketika Dalam Satu Paragraf Gitu Kan Jangan Sampai Lebih Dari Lima Baris Dalam Satu Slide Itu Jangan Sampai Tekstnya Itu Misalnya Ada Lima Paragraf Yang Full Gitu Ya Atau Dengan Apa Ya Bebannya Banyak Jadi Satu Paragraf Itu Banyak Kali Gitu Kata Kata Atau Huruf Jadi Jangan Penuhi Slide Itu Dengan Kata Semua Paragraf Semua Jadi Follow Follow Instagram Follow Lima Lima Rule Seperti Yang Saya Katakan Tadi Dan Terakhir Using Various Apps Gitu Ya Jadi Gunakan Variasi Aplikasi Kalau Teman-teman Di Sini Nanti Aku Spill Ini Templatenya Dari Mana Tapi Teman-teman Yang Suka Desain Kayak Pak Ririn Tadi Bisa Pakai Canva Pixel Lab Dan Yang Lainnya Oke Selanjutnya Kak Irman Ya Kita Masuk Kepada Powerful Storytelling Yang Pertama Itu Kita Harus Visualisasikan Ide Kita Misalnya Kita Mau Menceritakan Bagaimana Turbulensi Apa ya Kepanikan Seseorang Dalam Pesawat Ketika Mau Take Off Ya Apa sih Kalau mau berangkat Take off Ya Kayak gitu Bagaimana Teman-teman 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 Menyampaikan Itu Bayangkan Teman-teman Itu Berada Di dalam Pesawat Dan Dengan Perasaan Yang Dekan Ketika Pesawat Itu Ingin Take Off Jadi Harus Divisualisasikan Ide Kita Yang Mau Kita Sampaikan Lalu Think Of A plan Jadi Harus Ada Kita Pikirin Rencana Kita Apa yang Mau Disampaikan Dan Terakhir Map It Out Jadi Harus Dipetain Kayak Petanya Kak Ririn Tadi Jadi Map It Out Itu Jadi Ketika Misalnya Aku Membatasi Tadi Presentasi Powerful Powerful Storytelling Dan Powerful Slide Dan Terakhir Simulasi Jadi Ada Step-stepnya Pertama Aku Sampai Presentasi Powerful Dulu Lalu Slide Dulu Lalu Storytelling Dan Terakhirnya Simulasi Gak Mungkin Aku Deluannya Simulasi Dulu Oke Selanjutnya Kak Kak Irma Oke Yang terakhir Yang terakhir Kayaknya Jadi Prinsip Dari Storytelling Itu Yang pertama Harus Dramatis Ketika Misalnya Teman-teman Pernah Dengar Sinetron Bosku Ternyata Anakku Jadi Dramatis Lalu Yang kedua Experiental Experiential Jadi Harus Punya Pengalaman Atas Apa Yang kita Sampaiin Kayak tadi Teman-teman Membicara Gimana Dek-dekanya Ketika Teman-teman Mau take off Dari pesawat Tapi teman-teman Tidak pernah Nek pesawat Pernah Nek beca Misalnya Kayak gitu Bagaimana Teman-teman Mau Sampaiin Nah Jadi Harus Punya Pengalaman Sampai 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 Lalu Ekovatif Nah Ekovatif Ini Maksudnya Adalah Menggugah Harus Menggugah Apa yang Mau disampaikan Dan Terakhir Itu harus Persuasi Tapi Jangan Sampai Misalnya Kita Menyampaikan Tentang pendidikan Tapi Dengan Kita Misalnya Mempengaruhi Atau Mengajak Orang Lagi itu Dengan Menyudutkan Satu orang Bisa Menyudutkan Pemerintah Atau Menyudutkan Dengan Prasangka Negatif Dan Sebagainya Jadi Harus Tetap Positif Tetapi Harus Sampai Bagaimana Prinsip Persuasifnya Lanjut Kak Irma Oke How to Tell a Story Efektif Yang Pertama Choose a Clear Central Message Jadi Itu harus Pilih Pesan Utama Yang Jelas Jangan A A B A Z Tapi Tidak Sampai Sampai Tujuan Lalu Yang Kedua Start With Why Misalnya Kayak Gini Kenapa Kita Harusnya Makan Buah Dulu Baru Kita Makan Nasi Kan Biasanya Makan Buah Itu Terakhir Kenapa Jadi Kita Memancing Audience Untuk Mikir Oh Iya Jadi Menarik Perhatian Mereka Juga Lalu Compose Clear Structure Jadi Harus Punya Struktur Kayak Tadi Yang Aku Lalu Engage The Audience Jadi Yang Kayak Aku Bilang Tadi Libatkan Audience Dengan Koneksi Yang Kuat Kalau Bisa Benar-benar Kita Kenal Sama Dia Walaupun Kita Tidak Kenal Lalu Reflect The Contrast Jadi Refleksikan Apa Yang Mau Kita Sampaikan Belum Siap Refleksikan Dengan Contrast Dan Terakhir Belajar Dari Para Storyteller Yang Baik Bisa Dari Pak Anis Baswedan Pak Storyteller Yang Lain Yang Sudah Dikenalkan Oleh Kak Irin Kak Irin Ya Tadi Kak Irfan Dan Lain Sebagainya Oke Kita Masuk Ke Simulasi Gimana Kak Boleh Ada Simulasi Sedikit Karsif Boleh Tapi Enggak Perlu Lama Oke Jadi Ini Simulasi Saya Jadi Ini Ada Dua Gambar Jadi Satu Gambar Dulu Teman-teman Bisa Lihat Ada Adi Kecil Yang Niyuk Apa Niyuk Trompet Jadi Dalam Satu Menit Aku Minta Teman-teman Buat Storytelling Tentang Gambar Adik-adik Yang Niyuk Trompet Ini Dalam Waktu Satu Menit Mulai Dari Sekarang Boleh Menyampaikan Narasi Satu Narasi Storytelling Sebenarnya Ini Ini Apa Dari Gambar Ini Apa Seorang Dikecil Yang Sedang Meniup Trompet Ada Pak Pak Mak Kota Oke Satu Menit Berjalan Yang Yang Punya Yang Punya Pulpen Dan Kertas Langsung Oke Kayaknya Sudah Cukup Sudah Cukup Kita Nggak Perlu Lama-lama Karena Ada Satu Gambar Lagi Oke Dari Kak Indah Bisa Sampein Apa Yang Dikerjakan Tadi Tentang Storytelling Gambar Yang Pertama Gak Apa Apa Yang Di Apa Ditulis Boleh Disampain Aja Maafkan Tadi Ini Pas Mau Dengerin Soalnya Itu Sinyalnya Nggak Bagus Jadi Oke Sinyalnya Nggak Bagus Ya Oke Yang Lain Ada Nggak Aku Tunjuk Deh Nggak Masalah Sebenarnya Kalau Sinyalnya Nggak Bagus Cuman Mungkin Dari Melihat Gambar Itu Apa Yang Dipikirkan Kurang Lebih Kayak Gitu Coba Kak Indah Coba Sampain Aja Jadi Melatih Storytelling Teman Teman Seperti Itu Bisa Kak Indah Kita Mulai Dari Sekarang Nggak Nggak Bisa Feron Siap Katanya Hah Kak Fauzan Nih Mau Nyapein Boleh Kak Siapa Ya Kak Fauzan Boleh Kak Fauzan Izin Izin kemana Oke Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Atas kesempatannya Dari apa yang saya lihat Dari gambar ini Pertama saya ingin memberikan gambaran Bahwa Ada perempuan cantik Yang penuh harapan Memberikan Memberikan senyuman Dengan wajah yang Ceria Meniupkan sebuah trompet Dengan Harapan bahwa Kehidupan selanjutnya Penuh warna Ada harapan-harapan Yang akan terus Ditebarkan Nah Dari sinilah kita melihat Bahwa Harapan-harapan itu Penuh Makna Yang nantinya Membuat Langkah demi langkah Menciptakan Menjadikan Dirinya Ratu Di singgah sananya Nah untuk itu Bahwa Kita melihat gambar ini Dengan penuh harapan tersebut Mempersiapkan diri Bahwa banyak Masa depan-masa depan Generasi muda Perempuan-perempuan tangguh Yang nantinya akan Menjadi pemimpin Di suatu saat nanti Mungkin itu Yang bisa saya sampaikan Oke Masya Allah Sangat Kuitis ya Kauzat Oke Dari satu peserta lagi Ada yang mau disampaikan Ada yang mau nyampaikan Storytelling Tentang Gambar Adik kecil Yang sedang New trompet Kalau tadi Storytellingnya Kak Fauzan Lebih Sangat Puitis Berdebar Hati mendengar Tadi ada Matalof Dari Kak Rumi Untuk Kak Fauzan Ada di kolom komentar Aku baca tadi Yang lain ada? Ada yang mau nyampaikan? Sebutin ya Aku absen ya Kak Siti Toipah Kak Ika Kak Hijrah Kak Iman Ada yang nyala kamera deh Kak Nisa Kak Nisa Ada buan Kakak? Ya Biasanya Kakak ini Gercep ini Oke Halo Kak Suara saya kedengaran Kedengaran Kak Yang bisa saya tangkap Dari gambar Adik di samping itu Bahwa Perkembangan manusia itu Berproses Mulai dari Tahapnya anak-anak dulu Sebentar Kak Oke terpotong Sepertinya Boleh mungkin Untuk yang lain aja Untuk yang lain ya Gimana? Aku panggil lagi Insya Allah Siapa nih? Kak Rizki Eh Oh udah diganti ya? Oke lanjut aja Kak Lanjut aja Oke saya lanjut ya Di samping kita lihat Bahwa Proses perkembangan manusia itu Dimulai dari kecil Tidak langsung dewasa Atau langsung tua Nah sama dengan Public speaking teman-teman Public speaking itu Perlu proses Kita dari tahap dulu Dari kecil Terus Remaja Dewasa Dan tua Jadi seperti itu juga Public speaking Punya prosesnya Kita dari Bahasanya E-E dulu Atau bahasanya A-O-A-O dulu Dan sampai Kita Melakukan Pembelajaran Dengan rutin Teratur Dan rajin Sehingga Bahasa kita Akan insya Allah Tertata Baik Enak Didengar Itu saja dari saya Terima kasih Oke Masya Allah Irma Slide berikutnya Langsung Ke slide terakhir Slide terakhir Bisa Bisa Agak ngulah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Menarik ya teman-teman Obrolan kita pada malam hari ini Tentang Tiga obrolan ya Yang pertama tadi Kita bercerita banyak Tentang bagaimana sih itu Public speaking Kita harus menjadi public speaker Seperti apa gitu Artinya Contohnya Kak Irfan Dan lain sebagainya Lalu yang kedua Kita belajar tentang Bagaimana sih Dari kita gugup Gagap To be cukup cakep Artinya kita bisa ngomong ya Depan umum Lalu yang ketiga tadi Kita berbicara tentang Bagaimana membuat Storytelling yang menarik Nah Bagi teman-teman nih Yang tadi Semoga Sempat baca kolom komentar ya Nah jadi bagi teman-teman Yang tertarik Untuk mengikuti Kelas MLC kita Boleh banget nih Sangat boleh Dan teman-teman nanti Bagi yang ingin ikut Dan ingin mendapatkan harga Yang lebih murah Silahkan membuat resume Nantinya teman-teman Dan di resume itu nanti Akan dikirim ya Akan dikirim ke ininya Ke grup pesertanya teman-teman Jadi silahkan membuat Rangkuman singkat Tentang materi hari ini Dan silahkan untuk Mentek 3 IG Yang pertama Menginspirasi Dot official Lalu yang kedua Archive underscore Lalu yang ketiga Zihilda Nah saya pikir Begitu ya teman-teman Mungkin kalau ada yang ingin bertanya nih Silahkan Satu atau dua penanya deh Sebelum kita Masih ada kurang lebih 15 menitan lah Insya Allah Kita bisa ngobrol Bareng lagi Boleh untuk Right hand Yang ingin bertanya Saya persilahkan Ayo ayo Kalau bisa Nggak ada yang mau ditanya Boleh kasih feedback Ketiga pemateri hari ini Eh Kak Ini tadi Asmi Asmi sepertinya Silahkan Kak Asmi Langsung ke pertanyaan aja ya Kak Oke baik izin Kak Pertanyaannya Bagaimana kita menyusun Topik pembicaraan Yang Yang baik dan menarik gitu Kak Kan seringkali kita tuh Ketika kita mau bicara dari depan Dan memiliki banyak topik Kita tuh bingung Mau mulai dari mana gitu Jadi bagaimana caranya kita Menentukan topik yang baik dan menarik Terima kasih Kak Oke Boleh nih mungkin untuk Kak Sela ya Sepertinya storytelling Silahkan Kak Sela Kumpulin dulu Kak Oke silahkan Masih ada dua nih Silahkan Kak Siti Toipah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin pertanyaan Kak Gimana sih caranya kita Ngebangun rasa percaya diri Untuk bisa Memulai gitu Public speaking Itu aja Kak Oke Terima kasih Boleh nih untuk pertanyaan ketiga Kak April April ya April ya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya mau izin Tanya Ini gimana caranya Yang memulai awal Pembicaraan yang baik Yang tidak menyinggung Perasaan orang lain Karena kadang-kadang Sulit mengatur kalimat Sehingga dikira Kurang sebab Dan sebagainya Itu aja Pertanyaannya Oke Menarik nih jawabannya Pertanyaannya ya Bukan jawaban ya Pertanyaan Oke Kita cukupkan tiga dulu ya Nanti kalau ketika memang masih ada Waktu lebih Insya Allah kita lanjutkan lagi Boleh untuk Kak Siapa dulu nih Kak Sela dulu deh Tadi sudah terlanjur Kesebutuh namanya Oke Jadi Termasih Kak Arsif Tadi pertanyaannya adalah Bagaimana Cara penyampaian Ini ya materi Ketika Ini apa tadi Gimana pertanyaannya Kau lupa ya Lebih ke bagaimana Penyampaian cara materi sih Kak Biar membuat Nyampaikan materi dengan benar ya Ya Topik pembicaraan Kak Oke Topik pembicaraan yang baik Nah Jadi ketika kita misalnya Menyampaikan topik pembicaraan Beda dengan Orang-orang yang terdekat Dengan kita Itu bisa random Apa aja yang baru terlintas Itu kita bicarakan Tapi tidak dengan Seorang public speaker ya Jadi gak mungkin Tiba-tiba Membicarakan apa yang terlintas Padahal itu gak sesuai dengan materi Jadi yang pertama Itu harus sesuai dengan Tema Ya kan Tema atau materi Yang harus disampaikan Nah seperti itu Terus Kalau misalnya kita Membicarakan tentang pendidikan Batasi Pembicaraan kita Materi kita tentang pendidikan Atau Pentingnya pendidikan Misalnya seperti itu Jadi Sesuaikan dengan tema Lalu yang kedua Adalah Susun dengan Dari umum ke khusus Atau bisa jadi Dari khusus Ke umum Ya tapi lebih baik Dari umum ke khusus Sepertinya Lalu yang ketiga Ya kan Yang ketiga Abang siapa tadi ya Jadi Aduh jadi lupa Jadi dari Umum ke khusus Lalu yang terakhir Boleh Tadi kan saya ada Mengatakan bahwa Dari awal kita Buat Audiens itu Punya pertanyaan Dalam pikirannya Jadi kita Kita awal dengan Pertanyaan Mengapa Kenapa ya Kenapa ya Buah itu harus Dimakan terlebih dahulu Sebelum nasi Kan biasanya Pisang ya Di undangan-undangan ya Kondangan-kondangan Itu makan nasi dulu Baru makan pisang Lebih baik yang mana ya Bapak Ibu sekalian Bisa kita Berbicara tentang Kesehatan dan seperti itu Jadi kalau bisa Yang pertama Sesuai topik Yang kedua Boleh dari umum ke khusus Dan yang terakhir Kita Tarik dulu Perhatian Para audiens Gitu kan Agar Supaya nantinya Kita Menyapakan materi Dengan Banyak Dengan banyak Audiens yang mendengar Seperti itu Dan juga yang terakhir Harus terstruktur Kayak tadi Aku kan Tentang presentasi powerful Nah tentunya Dari awal Aku menyampaikan Tentang secara umumnya dulu Presentasi powerful Oh berarti presentasi Berhubungan dengan PPT Oke kita bahas Yang tengahnya Slideshow-nya Gitu kan Tentang slide-nya Lalu Sebelum terakhir Oke bahas tentang Storytelling-nya Bagaimana penyampaian Presentasi kita Jadi dari umum ke khusus Harus sesuai tema Dan juga Pancing audiens itu Untuk Berpikir Gitu Agar supaya Banyak perhatian Ketika kita Menyampaikan materi Gitu ya Kurang lebih Kalau mau Jawaban lebih Bagus lagi Ikut batch 2 Oke Dibuka kembalikan Oke Silahkan Kak Ririn Siapa tahu ada yang Mau ditanggapi Ditambahkan Dari penjelasan Kak Sela Silahkan Kak Ririn Oke Terima kasih Kalau misalnya Tadi jawaban Kak Sela Udah benar-benar Lengkap banget sih Saya bingung Mau nambahin apa Sebenarnya Oke Mungkin Kalau misalnya Bisa nambahin Kalau misalnya Buat Kita jadi pemateri nih Gimana sih cara Bikin topik Yang menarik Gitu Kalau saya sendiri Itu biasanya Mulai dari Masalah Apa sih Topik Apa sih masalah Yang mau digicarain Itu apa sih Gitu Ada masalah Nanti Baru ke arah Gimana sih cara Solusinya tuh Gimana gitu Misalnya Contohnya nih Kayak Presentasinya tadi Sama Kak Umu Nah Itu tuh kan tentang Gugup Nah Dari Gugup Dari masalah Gugup ini Dikeman Di sebaik Mungkin Lalu gimana nih Solusinya Biar cara Menyelesaikan itu Gimana Kayak skripsi ya Oke nih Kak Sela Mungkin itu sih Kawan dari saya ya Mungkin dari Kak Umu nih Bisa nambahin Oke Kelakkan Untuk Kak Umu Ada yang mau ditambahin Oke Terima kasih Mas Al-Syif Atas Waktunya Tadi Kak Sela Karirin Udah Sampaikan Dengan sangat Jelas ya Aku mau Nambahkan aja Gimana caranya Biar topik kita Menarik itu Kita ambil Isu-isu yang Sedang booming Saat ini gitu Jadi kita bisa Kaitkan dengan Hal itu Biar Match Dengan pesertanya Kayak kita juga bisa Reset dulu nih Pesertanya ini tuh Dari kalangan apa Dari kalangan remaja Orang tua Dewasa Atau dia tuh mahasiswa Atau apapun itu Jadi kita Reset dulu Pesertanya Nanti kita bisa Kondisikan Kita bisa Match-match dahulu Sebelum Memulai Berbicara gitu Supaya Topiknya itu Bisa menarik Karena kan Gak mungkin ya Misalkan Pesertanya mahasiswa Tapi kita menyampaikannya Seperti ke Anak-anak PK dan SD Karena kan Gak bakal match Antara Pembicara dan juga Pesertanya Seperti itu Mas Arjid Oke Terima kasih Gimana nih Untuk tiga orang Penanya kita Pada malam hari ini Ada yang Belum Terjawab Atau ada yang Mau ditambahkan Tadi yang terakhir Mas Arjid Kayaknya belum jawab Gimana cara Menyampaikan Sesuatu Biar Enggak menyinggung Perasaan orang lain Ya Silahkan mungkin Kalau kau mau Langsung jawab Oke Jadi ini Simple aja sih Sebenarnya Teman-teman Jadi ingat aja Bahwa Satu-satunya Cara paling sederhana Untuk menghindari Perasaan Tersakitannya Orang lain Ya kita Ngebayangin Gimana Kalau kita Di posisi tersebut Jadi Misalkan kita Seperti ini Kita mendapatkan Perlakuan seperti itu Kita Kita bakal Gimana Perasaannya Jadi cukup Bayangkan itu Kayaknya Sudah bisa Menjawab Pertanyaan Tersebut Oke Terima kasih Gimana Untuk Tiga orang Pernanya Ada yang Mau di feedback Oke Kata diksi E Menggunakan Kata E itu Sebenarnya Tidak masalah Teman-teman Yang masalah itu Ketika E itu Terlalu banyak Terulang Sedikit-sedikit E lagi Sedikit-sedikit E lagi Karena sebenarnya Kenapa E itu muncul Karena terkadang Kita ingin Menyampaikan sesuatu Tapi Belum sampai Itu di pikiran kita Jadi karena Mulut kita terbuka Jadi yang keluar Adalah suara E Jadi Ada tadi tuh Tips triknya Boleh untuk tutup mulut Dan boleh Hening sejenak Tapi bukan Hening cipta ya Nah itu mungkin Sedikit gambaran Lalu ada tadi Yang bertanya Tentang PPT Dan lain sebagainya Insya Allah Nanti di-share Tapi belum malam ini Teman-teman Jadi Pada malam hari ini Teman-teman Hanya perlu dulu Perlu dulu Untuk membuat resumenya Bagi teman-teman Yang tertarik Menjadi Boleh mungkin Kak Irma Di-share aja Itu tadi Pampetnya Bagi teman-teman Yang tertarik Untuk mengikuti Kelas MLC Batch 2 Boleh banget nih Teman-teman Insya Allah Kita mulai dari 1 September Sampai 31 September Dan itu 30 hari Jadi Selain materi Kelima materi Yang terpampang Pada pamplet Ada juga sesi coaching Dan sesi coachingnya Nanti itu Akan teman-teman Pilih sendiri Waktunya Sesuai dengan Pastinya kalau Berbicara coaching Kita akan ngobrol langsung Dengan coachnya kita Nah jadi Kalau menurut teman-teman Harga kelasnya cukup Mahal Nah boleh nih Untuk memanfaatkan ya Promo kali ini Dan bagi teman-teman Yang beruntung Nanti kita pilih deh Dan sampaikan langsung Di grup atau ini Dan Apa lagi ya Nah Buat masih banyak nih Ketika teman-teman tadi Masih banyak tanda tanya Di kepalanya Gimana sih caranya Kalau mau buat Materi seperti ini Dan lain sebagainya Dan masih banyak tanda tanya lagi Nah boleh banget Teman-teman nantinya Langsung tanya aja nanti Pada saat kelas berlangsung Jadi diwajibkan ikut sih sebenarnya Tapi kan tidak dipaksa ya Teman-teman boleh memilih Dan kalau kata Karirin tadi Kita boleh menjadi Kita sebenarnya Semuanya bisa jadi champion Teman-teman Kita semua bisa jadi champion Tapi Satu poin yang teman-teman Harus ingat Kita hanya bisa Jadi champion Di lapangan kita masing-masing Jadi jangan paksakan Jadi champion Di lapangannya orang Nah kalau bisa Jadi di lapangan kita aja Masing-masing Dengan begitu Kita bisa menjadi expert Di bidang kita masing-masing Itu ya kurang lebih tadi Fokus yang disampaikan Karirin Saya pikir Gitu ya teman-teman Obrolan kita pada malam hari ini Jika memang masih Banyak yang mau ditanyakan Boleh banget nantinya Untuk ikut kelas Dan ketika ada salah-salah kata tadi Dari ketiga narasumber kita Jadi sebenarnya teman-teman Sedikit belak-belakan Ini adalah kelas uji coba Jadi ketiga narasumber kita Pada tadi Yang tadi itu Itu sebenarnya Nggak ada persiapan yang waktu panjang Kebetulan kemarin malam Langsung di chat Besok jadi narasumber ya Kegiatannya gini Kegiatannya gini Makanya kalau teman-teman Baru lihat pamflet ini Tersebar satu hari Memang baru tersebar Kemarin malam gitu Jadi ini sebenarnya Upaya kita Karena memang kita Insyaallah gitu Berkomitmen Bahwa siapapun yang masuk Kelas MLC Itu akan diupayakan Menjadi seorang public speaker Makanya kita membuatkan Mereka panggung-panggung Agar mereka bisa Menunjukkan skill mereka Jadi Jadi apa yang mereka pelajari Selama kurang lebih 30 hari Di keras MLC Back 1 tadi Dipaparkan secara singkat Meskipun Memang ada sedikit Kurang-kurangnya Dan ya Ada sedikit Mungkin agak keliru-keliru Dan lain sebagainya Tapi bukan Saya tidak mau berbicara Tentang benar dan salahnya Teman-teman Karena public speaker Seorang public speaker itu Tidak hanya berbicara Tentang benar dan salah Tapi paling pertama itu Dimulai dari Berani dulu Karena gini Terkadang kan kita berpikir Saya Gak usah ngomong deh Takut salah nantinya Gak usah ngomong Mending saya diam aja Tapi bagaimana kita Bisa mengetahui Apa yang kita pikirkan Itu benar atau salah Ketika kita tidak coba Menyampaikannya Ya kan Nanti ketika kita sudah Menyampaikan Baru kita tahu tuh Oh ternyata saya salah nih Nah jadi Itu menjadi satu tujuan kita Ayo ngomong teman-teman Saya pikir gitu teman-teman Sebelum kita mengakhiri kelas Boleh gak Kita foto-foto bareng Boleh di unscreen aja Kak Irma Kita boleh foto-foto bareng dong Sejenak Boleh nih Nyalain kamera 5 detik deh Ayo 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 Nyalain kamera Kita foto-foto Ada yang bisa Ririn boleh Kak Ririn boleh bantu gak ya Untuk ini Pakai laptop ya Oke Saya yang hitung ya Kak Ririn Atau Kak Ririn sendiri deh Boleh langsung Ini open mic Itu Kak Sheila udah bergaya tuh Oke silahkan teman-teman Yang belum nyalain kamera Ayo Ayo Ada dua slide nih Ayo mana nih Yang belum nyalain kamera Ayo Baru beberapa orang nih Ayo Tunjukkan Tunjukkan Wajah cantik Ayo tunjukkan senyum manismu Jadi Kalau kita Di kelas public speaking itu Teman-teman Ada nih Teknik senyum delapan gigi Nah Jadi senyum delapan gigi itu Kayak gini ya Gigi atas doang Yang kelihatan ya Jadi Itu juga Salah satu teknik ya Seorang public speaker gitu Jadi boleh mungkin Senyumnya Senyum termanisnya lah Gitu Oke Masih ada yang ingin nyalain kamera Saya tunggu lima detik Satu Dua Tiga Empat Lima Itu Kak Posan udah senyum tuh Manis banget tuh Kak Posan Aduh Oke Empat Lima Sebelum jadi public speaker Bisa foto dulu Oke Boleh mungkin dihitung Karirin silahkan Oke Slide pertama ya Oke Satu Dua Tiga Senyum Lapan gigi Yang tiga ya Boleh Oke Slide yang kedua Oke Satu Dua Tiga Oke Satu lagi Satu Dua Tiga Yang tiga ya Oke Udah Oke Terima kasih banyak nih Teman-teman Mohon saya selaku moderator ya Mohon maaf juga Kalau terlalu banyak Dan sebagainya Atau ada salah-salah kata tadi Dan ada blank-blanknya juga Karena seperti yang disampaikan Dari ketiga narasumber tadi kita Bahwasannya Blank itu biasa ya teman-teman Blank itu biasa Tinggal bagaimana kita hening sejenak Untuk merefleksinya Kita mau ngomong apa sih Kurang lebihnya Mohon dimaafkan teman-teman Saya ikhiri dengan Kafaratul Majelis Wanakallahumma bihamdik Asyadallah ilaha ilanta Astagfirullah wa tubuh ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kak Irin Kak Umu Terima kasih Kak Arsi Kak Irin, Kak Umu Terima kasih Kak Terima kasih teman-teman Jangan lupa ikut deh juga ya Keren Ada Kak Aidon Masya Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Untuk kakak-kakak Assalamualaikum 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 selamat menikmati